Assalamualaikum semuanya Kembali lagi dengan saya Dela Nah di video kali ini saya akan membahas Seputar tips glowing Pernah gak sih diantara kalian yang lagi main-main sos Khususnya instagram ataupun tiktok Kadang merasa insecure gitu Yang melihat orang lain kok glowing Wajahnya kok mulus, bercahaya, berkilau gitu Kok aku gak glowing-glowing Kapan ya aku glow up-nya Nah kali ini saya bakal share Mengenai tips supaya wajah kita itu Menjadi glowing Tapi sebelum temen-temen nonton video ini Jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru Di setiap minggunya So ya langsung kita mulai By the way sebelum ngomongin soal glowing Kalian udah tau belum sih sebenernya Apa sih arti glowing Nah pasti diantara kalian ada yang berpikir Dan masih mendefinisikan Kalau glowing merupakan kondisi kulit yang putih Dan juga bersinar Padahal sebenernya Kalau kalian searching di internet Glowing itu kondisi kulit yang sehat Kelembabannya terjaga Keelastisitasannya terjaga Dan juga warna kulitnya merata Jadi tidak identik dengan warna kulit yang putih Dan disini saya ingin menekankan satu hal Bahwa cantik itu gak mesti putih Jadi intinya untuk mendapatkan hasil wajah yang glowing Kalian gak mesti harus putih Semua jenis warna kulit Berhak glowing Mau kulitnya hitam Sabung matang Ataupun kuning langsat Karena memang Awal mulanya glowing itu Kurang lebih dari Korea gitu ya Dimana kulit-kulit orang Korea itu Kan memang pada dasarnya putih Jadi Banyak banget diantara kalian Yang berpikir Kalau glowing itu harus putih Nah jadi saya harap teman-teman Sudah mulai membuang jauh-jauh Berpikiran Kalau cantik itu mesti putih Atau glowing itu mesti putih Dan sekarang Jadi langsung aja ke tips Gimana caranya Supaya kita bisa mendapatkan Wajah yang glowing Oke jadi sekarang masuk ke tips yang pertama Yaitu rutin melakukan skincare Atau menggunakan skincare Ya skincare yang digunakan Jenisnya apa kak Terus Harus yang kayak mana kak Sebenernya Penggunaan skincare Disesuaikan dengan Kebutuhan kulit kalian Jenis kulit kalian Terus cocok atau enggaknya Juga hanya kalian yang tahu Dan kalian harus coba Nah Semales-malesnya kalian Pake skincare Seenggaknya kalian harus Banget Pake Empat step Penggunaan skincare Dan ini udah saya pernah jelasin Mengenai skincare basic Di video yang ini Kalian bisa cek aja Jadi skincare-nya apa aja Semales-malesnya kalian Pake skincare Kalian harus tetap cleansing Tetap harus menggunakan Toner Tetap harus menggunakan Moisturizer Dan tetap harus menggunakan Sunscreen Atau protecting Kenapa sih harus melakukan Empat tahap yang tadi Yang pertama untuk cleansing Bayangin Kalau misalnya kalian Nggak membersihkan muka Kotoran Debu Sisa make up Ponyu segala macam Yang nepel di wajah Kalian itu Nggak bisa terangkat dengan maksimal Gimana mau dapetin wajah yang glowing Kalau misalnya kalian Nggak membersihkan muka Yang ada Justru malah timbul Jerawat Salah satunya Terus kenapa Harus menggunakan toner Khususnya Moisturizer toner Supaya kulit kalian Terjaga kelembapannya Begitu juga dengan Moisturizer Supaya Terkunci kelembapan Yang ada di kulit kalian Dan salah satu Hal yang bisa Membuat wajah kalian glowing Adalah karena Wajah kalian itu Kelembapannya Terjaga Kemudian kenapa Harus pakai sunscreen Sunscreen Kalian pasti tahu Matahari itu punya Sinar UVA Dan sinar UVB Dimana Kalau misalnya Kita terpapar terlalu lama Itu akan memberikan Efek yang kurang bagus Untuk kulit kita Misalnya keriput Timbul flag Dan lain sebagainya Udah saya pernah jelasin Di video saya yang tadi Kalian bisa cek Nah makanya Kalian harus menggunakan Empat skincare tersebut Atau empat metode tersebut Semales-malesnya Kalian pakai Essence Serum Kalian wajib pakai Empat hal tadi Cleansing Toner Moisturizer Dan juga protecting Yap sekarang masuk ke tips Yang kedua Yaitu kalian harus Melakukan perawatan mingguan Perawatan mingguan itu apa Kalau yang Poin pertama itu Perawatan harus dilakukan Tiap hari Nah kalau yang ini Kalian cukup melakukannya Sekitar seminggu sekali Atau seminggu dua kali Contohnya apa Contohnya menggunakan Masker Masker yang digunakan Tentunya disesuaikan Dengan kebutuhan Kulit kalian Menjelaskan harus menggunakan Skincare atau bahan-bahan yang ditempelin Di muka kalian itu harus aman Dan terdaftar di BPOM Jadi perawatan mingguan itu seperti Masker Kemudian juga Produk-produk untuk mengangkat Sel kulit Mati Kalau kalian punya budget lebih Kalian bisa melakukan perawatan Ke klinik kecantikan Ingat ya Ke klinik kecantikan Yang sudah terdaftar Dan juga terverifikasi Atau tersertifikasi Bukan klinik abal-abal Nah kalau kalian punya budget lebih Kalian boleh melakukan Treatment Seperti misalnya Facial Karena ini memang Tidak dilakukan setiap hari Tapi kalau kalian merasa Sudah cukup dengan Perawatan di rumah Kemudian kulit kalian Tidak membutuhkan Perawatan lebih Kalian boleh Melakukan perawatan Di rumah aja Terlebih kalau misalnya Budget kalian terbatas Nah itu dia Mengenai tips yang kedua Sekarang lanjut Masuk ke tips yang ketiga Nah jadi tips yang ketiga Adalah menjaga pola makan Nah pakai skincare Sudah Treatment Sudah Perawatan mingguan Sudah Tapi kalau misalnya Pola makan yang Tidak dijaga Kalian sering makan Minyak-minyakan Sering makan gorengan Otomatis akan Memproduksi minyak Berlebih di wajah kalian Dan membuat wajah kalian Itu lebih mudah Jerawatan Atau lebih sensitif Jadi pakai skincare aja Tidak cukup teman-teman Tentunya harus menjaga Pola makan Untuk mendapatkan Wajah yang lebih cerah Warna kulit merata Atau kulit yang lebih sehat Kalian bisa memilih Mengkonsumsi makanan Yang mungkin Mengandung vitamin C Vitamin E Yang dimana memang Bagus untuk Kesehatan kulit kalian Tetapi tetap aja Gak boleh dikonsumsi Secara berlebihan Nanti mungkin ini Akan dibahas di next video Mengenai makanan Apa aja sih yang bagus Untuk kulit Kalau misalnya kalian mau Kalian bisa Tuliskan di kolom komentar Nah sekarang lanjut Ke poin yang keempat Ini hampir mirip Dengan poin yang sebelumnya Kalau tadi harus menjaga Pola makan Nah kalau ini Harus menjaga Gaya hidup Contohnya apa Jangan begadang Pengen punya wajah glowing Tapi sering begadang Yang ada bukan glowing Malah timbul kantung mata Nah penting banget Untuk mengatur Pola istirahat kalian Jam tidur kalian Sebaik mungkin Supaya kulit kalian Tuh bisa beristirahat Kulit kalian bisa Lebih sehat Dan lebih kelihatan glowing Nah sekarang Masuk ke poin yang kelima Sebenernya ini Seharusnya dijelasin Di awal tadi ya Tapi gak apa-apa ya Kelewat dikit Nah jadi poin yang kelima Adalah kalian Harus Berbanyak Minum air Putih Kurangin Konsumsi Minuman-minuman Yang memang Gak bagus Untuk tubuh kalian Khususnya Buat kalian yang pengen Punya wajah glowing Contohnya apa Seperti misalnya Minuman bersodak Vein Terus apalagi ya Terlalu banyak Minuman yang manis Juga gak bagus Untuk kesehatan kulit kalian Jadi memang Yang paling bagus Dari semua jenis Air minum Adalah Air putih Seperti yang saya bilang tadi Untuk mendapatkan Hasil wajah yang glowing Tentunya wajah kita Harus ternutrisi Harus terjaga Kelembabannya Tentunya dengan cara Minum air putih Sekitar 2-3 liter Per hari Atau sesuai kebutuhan Nah aja minum air putih Gak bakal nambah Kalori kalian Kecuali Kalau kalian masukin Orson di dalamnya Atau sirup Di dalamnya Baru bikin Nambah kalori Di tubuh kalian Kalau cuma air putih aja Justru malah bagus Dan lebih sehat Dan kalau misalnya Kalian bosen minum air putih terus Kalian bisa diselingin Dengan minuman lain Yang lebih sehat Misalnya Jus ya Jus-jus yang memang Mengandung vitamin C Vitamin E Seperti yang saya jelaskan tadi Karena memang bagus Untuk kulit Dan tentunya Diminumnya gak boleh Secara berlebihan Karena sesuatu yang berlebihan Masuk ke tubuh kita Juga gak bagus Dan sekarang Masuk ke tips yang terakhir Sebenarnya tips ini Bukan untuk Gimana caranya Mendapatkan wajah yang glowing Tapi lebih untuk Ke teman-teman Yang sorry banget Yang wajahnya berjerawat Nah buat teman-teman Yang wajahnya berjerawat Tetapi Pengen banget Punya wajah yang glowing Saya saranin Kalian Harus Mengobati jerawat Kalian dulu Berfokus untuk Berfokus untuk Mengatasi jerawat Terlebih dahulu Khususnya buat kalian Yang mungkin jerawatnya Sudah cukup parah Dan udah pakai berbagai Macam cara Skincare Tapi gak Ngaru-ngaruh Nah lebih baik lagi Kalian untuk konsultasi Ke dokter kalian Nah itu dia Mengenai tips Untuk mendapatkan Wajah yang glowing Kalo misalnya Ada yang ingin ditanyakan Kalian bisa tuliskan Di kolom komentar Dan kalo ada kesalahan Di video ini Saya ucapin mohon maaf Dan sorry banget Kalo misalnya ngomongnya Agak keburu-buru Karena memang lagi Buru-buru Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye